3-4 tahun terakhir Karena pas tiba-tiba ada Dirlah haram mengucapkan selamat hari natal Kayak gitu-gitu Apaan sih gitu Iya 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 Kalo kan lu kan terkenal dengan Apa? Karya-karya Photoshop yang unik nih Kalo gue yang pertama gue liat yang di warteg tuh kok Yang Pharrell atau siapa gitu Ada Jay-Z 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 Ada artis-artis yang di mobil Apa? Satpol ya Oh iya iya Grazia ceritanya Nah itu ide-nya dari mana tuh awalnya? Gak tau ya namanya Wangsit kan datang ke pengen aja Gimana emang gak dari niatnya Itu apa ya Itu sebetulnya art project gue Tahun 2012 gitu Gue bareng sama Ruang Rupa Jadi Ruang Rupa tuh bikin pameran fotografi Tapi ini yang ketiga Jadi mereka rutin bikin pameran tentang fotografi Katanya fotografinya kalo deh Bukan yang indah-indah Bukan yang Ya indah permai gitu ya Enggak ya Tapi yang kayak Ketika fotografi dari tangan sisi Dari film ke digital Dari digital yang cuma SLR Tiba-tiba ada di handphone Terus Eh gejala sosial apa sih yang bisa lo tangkep gitu Nah Jadi gue Percaya entah kenapa Budaya purba dalam fotografi itu Masih ada Jadi yang kayak Lo pernah gak sih ke rumah Om lu atau saudara lu gitu Yang kayak Lo kerumahnya tuh ada fotonya dia sama jendral Sama apa Sama apa Pasti ada kan? Nah Itu menurut gue tuh budaya purba Lo pasti pengen menempatkan derajat sosial lo Disitu Disitu gitu Dan supaya orang liat juga Oh gini Nah gue gak mau kalah Oke oke Jadi gue bikin gue selfie sama siapa Sianu 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 Habis itu berkembang lah Jadi kayaknya gue Apa ya Kalau gue ada disitu kayaknya gak oke deh Gue paksa aja deh temen-temen baru gue nih Supaya main ke Indonesia Akhirnya terjadi lah kayak gitu Karya pertama lah apa tuh? Pertama banget Itu serialnya namanya temen-temen celebrity Oke Jadi itu awalnya Twitter tuh ya saat itu ya Apa? Twitter dan Facebook Iya Jadi ada temen gue Betelnya batak tembak langsung gitu Jadi dia tuh Di kampungnya sana Jadi bukan siapa-siapa Dia dateng ke Jakarta Iya kerja sembarang gitu Tapi Dia punya handphone Jadi kalau dia ketemu artis siapa Sylvie dong Lupa motret dong Lupa motret dong Upload di Facebooknya dia Terus ya udah Komentar-komentarnya kan Orang-orang di kampungnya gitu Kayak temen-temennya dia Wah hebat kocok ya Udah sukses kayak Tapi rentang Pertemanan tuh dari Bob Tutup Poli Sampai Cikita Media Yang kayak ngacak berat gitu Tapi kan Orang kan ya Wah hebat Karena judulnya temen-temen Celebrity Nah gue gak mau kalah gitu Oke Ya gue gimana Caranya gue harus meningkatkan Pergawalan gue ke kancah internasional Yang paling susah Yang paling susah Lo edit dan favorit lu Ada gak? Jokoya Eh sorry Ahokabik lah Itu yang paling susah Atau yang favorit? Oh paling susah bukan dari teknisnya Tapi dari 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 Wangsit dan nyalinya Berani gak gue postingnya Kayak gitu Mereka nya komplain Atau Ya gue Sampai Sampai diposting sama Instagramnya Oficial Instagram FPI Hahaha Oh iya Ya tapi ya Fine lah Maksudnya kayak Gimana caranya gue edit itu Supaya gak ada celah lah gitu Gimana Orang mau nyerang juga Bingung gitu Maksudnya kayak Ya base gue seniman Dan gue juga Bahasa gue juga bukan yang Kasar-kasar banget Gue masih satir bukan sarkas gitu Dan kayak Tau sama Habib gitu kan Gue mau Pesannya tuh berdamai Gue gimana gitu Bener Kayak gitu-gitu Setuju Kalo itu artis luar negeri sendiri Ada yang Bersinggungan sama copyright Misalnya Oh banyak Nah coba Maksudnya apa sih Artis luar negeri Iya yang lu jadiin Oh gak 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 ada Gak ada Gak ada Semua milik Allah Asyik Gak ada Bicara-bicara Tapi beneran gak pernah ada yang konfirmasi Gak ada Gak ada Iya Apa yang gue ambil Dari internet Semua gue kembalikan Gue balikin ke publik Dengan bentuk yang sudah Dimodifikasi Gitu Ya Jadi gue gak Ngambil nilai Komersial apapun Dari situ Kalaupun Ada komersial Ya Itu ada trik-trik Khusus gue sih Bagaimana caranya Kayak Intinya si fotografer aslinya Gimana caranya Supaya gak Emang Iya Nah gitu Iya Tapi bisa Gak diklaim Lo painer Bisa kan Kalau menurut gue sih Ya gak tau Semoga I don't know Di Indonesia sih Ada beberapa yang sudah mengikuti Siapnya Ada beberapa nama Cuma Berumurnya 1-2 tahun Kalau menurut gue sih Dari Jangan Dari Dari 2012 itu Justru Gue mulanya 2009 Gitu Justru Jadi yang kayak jujuan gue kan Datangnya di fotografi Terusnya kayak Setelah fotografinya digital Bahasa Apa sih Kemungkinan-kemungkinan Baru apa sih Bisa gue Temuin dari digital Manipulasi Why not Manikulasi yang benar-benar yang real banget, gimana sih caranya, jadi gue dari 29, gue udah ngulik itu. Bahas fotografi, gue juga baca istri background lu. Ada fakta yang lucu nih, disaat lu masuk tracks. Oh ya, shit. Apaan? Itu gila tuh kan tuh. Eh lu gak bisa foto nih. Sebenernya gitu. Ya emang hidup gue tuh emang gue dedikasikan buat penipuan sih sebetulnya. Sebelum track sih, jadi waktu gue kuliah aja. Udah nipu banyak orang. Gue nipu dosen gitu. Jadi gue emang, gue 99. Itu masih film ya, dan film tuh mahal jadi yang kayak. Kuliah di mana? Di STD, di Bandung. Sekolah tinggi tidak dikenal. Sekolah tinggi desain Indonesia. Jadi yang kayak, kita dulu mahasiswa ya patungan lah, beli film. Isi 36 dibagi, ya masing-masing 6 shoot gitu kan ya. Ya gue gak ngerti. Apa sih nih? Di Afrafnya apa sih? Speed, ISO. Gue gak ngerti gitu. Ya gue sembarang-sembarangnya jelek dong. Terus gue minjem foto temen gue. Gue edit-edit. Si dosen. Ya dapet 6 lumayan lah. Abis itu gue yang kayak, emang akhirnya udah mulai fokus ke digital imaging. Terus yang kayak, tiba-tiba ada temen gue. Eh kan lu, ada loongan nih di majalah Trax. Trax Magazine. Jadi apa? Jadi fotografer. Oh fuck, gue gak bisa mau trade. Kecewek aja. Jadi gue kayak, minjem portfolio temen gue yang fotografer beneran. Eh pinjem dong. Das. Presentasi. Oh iya. Misalnya ceritain latihan. Oh latihan dari sini-sini. Wah ngomong oke. Eh ternyata gue dapet. Mampus lah kan. Oke. Gue coba sebagai fotografer. Satu-satunya fotografer yang gak bisa motret. Di Trax itu tuh ya. Di Trax. Jadi gue praktis baru belajar motret. Setelah gue jadi fotografer. Jadi yang kayak, gue lupa gue motret siapa gitu. Pertama, pake auto gue. Pake SLR. Terus gue gak tau nyalain lampu gimana kan yang kayak. Tolong nyalain lampunya. Ini tuh sinkronnya gimana. Gue gak tau gitu. Yaudah auto aja deh. Stek, stek, stek. Mas bisa liat hasilnya. Gak boleh. Jadi setahun itu kayak. Belum belajar tuh ya. Ngulik ya. Enggak. Setahun pertama gitu. Yang kayak 2006-2007 tuh kayak. 100% foto gue tuh photoshop semua. Dari situ berarti. Tapi kan gue gak mau gila tuh. Foto yang buat artikel kecil tuh. Seharus foto photoshopnya. Berjam-jam tuh gak masuk akal. Jadi mau gak mau gue harus belajar gitu. Oh ternyata tuh. Cuma gue gak tau. Dulu. Oke. Kalau kegelapan berarti. Geser kiri. Terang. Gitu-gitu doang. Apa sih. Wah ada hitungannya ternyata. Akhirnya gue udah tau gitu. Tapi sepanjang itu. Atasan lo gak pernah. Dan kok ini. Ya emangnya. Fine-fine aja. Itu berapa lama di tracks? 6 tahun gue. 6 tahun. Bentar lama-lama. Kalau sekarang. Selain sibuk. Bikin. Photoshop-photoshop. Yang developkan. Sama teman-teman kita. Apa kesibukan ini? Nyari wangsit. Ya gue. Base gue emang seniman. Jadi yang kayak. Dari pameran ke pameran lah. Gitu. Kemarin kita sempet ke Eropa. Berlin. convert. Mereka tuh. Gitu. Dan bawa fotoenya apa? Gitu gak membahas. Gitu zastan 240 day battle. Gini hidup Sorry. Gitu. Posting di instagram. Sama yang buat pameran-pameran tuh. Yang ada. Ada bedanya lah. Gitu bedanya. Ada teaser-tizar. Artis. Berikutnya. Nyalakan kontrab. Gue gak pernah. G backstage gitu. Gue gak pernah. Meencana kayak. Karena gue. Beristal. Ya kayak gue. Gua liat di facebook. apa nih orang berantem-berantem di pulau gua apa sih? ah kerjain ah, nah kayak gitu tuh ya kayak, kemarin gua bikin Blackpink gitu apaan sih? gitu iya iya soalnya gila gitu, maksudnya kayak sekarang acara Asian Games atlet renangnya disensor apaan sih? gitu terus kayak urusan rok pendek itu kenapa sih jadi ngeres banget gitu orang-orang biasa aja gitu nah gua mau masuk ke topik itu tuh di instagram lu tuh bio nya tuh turut mencerdaskan bangsa emang persepsi lu mengenai ini sekarang Indonesia ini gimana nih? apa ya? harus gimana nih? harus waras bro maksudnya kayak, lu bayangin aja jaman-jaman kita dulu gitu, ada komik namanya Candy Candy atas elanmu, kolornya kemana-mana gitu iya bener film Dono Casino Indro bikini, bulu ketek kemana-mana masih fine gitu, sekarang kenapa sih atlet renang, disensor itu kan gila kan? iya iya bagaimana kita bisa progress kalo kita masih pikirannya kayak gitu iya iya harus waras kalo soal toleransi gitu-gitu apa? toleransi ya fine isu toleransi maksud gue iya yang kayak gimana dulu nih? toleransi tuh luas banget ya misalnya lu harus dukung kubu ini karena ini nya lebih kuat bingung gue ya kebanyakan deh tapi emang lu gua liat di postingan lu beberapa toko politik lu angkat tapi lu punya salah satu toko politik yang lu look up gak? yang kayaknya? ada 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 beberapa ya maksudnya yang kayak ada beberapa dan ternyata ga sesuai ekspetasi gua juga ada gitu tapi ya ya udah maksudnya men toko politik juga sama-sama makan nasi sama kayak kita gitu maksudnya yang kayak oke lu bisa bercandain tapi dalam koridor tertentu lu gak bisa kasar-kasar juga gitu ya gua kalo bikin apa ya? kalo gua bikin skandal-skandal Photoshop gampang banget gitu loh ya cuman gua gak mungkin kesana kan ya jadi porsinya disini adalah gimana caranya kayak dengan bahasa rupa bahasa visual yang memang masuk akal dan semua orang bisa terhibur gitu ya lu gila lu lu liat di sosmed isinya berantung satu kubur sama kubur lain gitu ya gimana gimana caranya ya lu mencairkan itu ya mencairkan itu gitu ya mencairkan nyetil-nyetil sini tapi masih dalam koridor yang menurut gua aman ya dan semoga aman sampai kedepannya yang paling viral Pak Jokowi terakhir bisa dibilang betul gak? kayaknya likes lu paling banyak juga disitu coba lu buat lu tuh kenapa lu pilih dia ya gak tau waktu itu gua buka di Facebook gua liat apa ya ya karena temen-temen gua tuh beragam gitu ya dari agama apa kubur apa pro siapa anti sama siapa itu semua ada di timeline gua gitu jadi kayak ini apa sih Pak Jokowi ini masa kecilnya tuh gak jelas tuh ini orang tuanya siapa sih latar belakangnya apa sih oh gitu gua bikin aja terus kayak gua tau Jokowi kan katanya seneng musik metal gitu ya metal punk ya oke lah kenapa sih gak dipikin punk gitu ya ya udah gua bikin gua bikin deh seolah lah emang terus yang kayak gua pikir kalo gua posting fotonya langsung gitu pasti udah ketauan dia eh tapi gua seolah lah tuh di dalam album di dalam album jadi yang kayak ini bener gitu gitu jadi orang juga juga apa ya dan gua tambahin narasi gitu yang kayak gua ketemu siapa siapa gua ngeliat kok mirip Pak Jokowi iya ya kayak gitu-gitu ya udah boom gitu viral terus yang apa banyak juga yang kayak wah ini nih pemimpin ahlaknya gak bener gini 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 gua mah ketawa aja kayak gitu kaya jebak banyak gitu kaya jebak banyak gitu masa lalunya yang hatu begini yang hatu kok anak pang gitu oh man ya udah akhirnya ya terjadi lah gua jualin kaos akhirnya kalo sepang tapi pihak Pak Jokowi-nya fine-fine aja ya 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 pasti lah maksudnya karena pada saat itu sayangnya dimanfaatin sama orang lain buat ngejatuhin dia terus gua yakin sih mau gak mau tuh ya buat nguruskan latar belakangan dia dia harus posting itu mungkin ya kayak gitu ya kalo untuk foto yang tupak inget gak kok? aku gak tau gue kayaknya dia gak pernah ngajian tupak oh iya biggie biggie tupak jadi tupak satpam itu bukan oh bukan 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 gua malas ya kalo cuma ganti muka gitu doangnya kayak nempel-nempel muka iya terlalu gampang cuma kalo tupak satpam itu serta gue itu muka beneran mirip oh tupak berarti belum pernah dikerjain biggie udah pernah biggie udah biggie udah biggie udah biggie udah sering berarti lu lebih ke east coast kalo rep? gak ke west coast gue gak ngawur aja sih gua gak sampai sebegitunya kalo basket Lebron apa Bobby? Bobby cepet tuh kok nah ini cepet tuh kok anggil pas lagi yang banyak whiskey atau vodka? whiskey jadi emang sejalan sama Riko karena dia suka Bobby di suka whiskey gigi tupak metalica atau Queen? Queen sama lagi sama lagi gue Queen sebenernya dari SMP sih berarti udah nonton Bohemian Nams ini berkali-kali dong ini 7 kali nih gue sekali sih 3 cepet aja nih yang ada di benak lo satu apa dua? satu bisa satu oh iya itu satu 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 tadi satu rinting dua rinting satu gelas kan banyak kalo gelas banyak tapi kalo itu satu karena gue enak sulung sih enak pertama halusannya gak masuk katal coba kan lu share lagi dong kalo lu maninyak basket lo lu kumpulin kartu basket sneaker sampe lo latihin sama aspak yuk enak orang penang aspak gue gitu kawas doang yang beli ya punya temen iya 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 gua SD tapi anak-anak komplek dirumah gua tuh multi-peluh basket lah Gue maik idolanya bukan Joran, tapi Kevin Johnson Phoenix Suns Ya, dulu kan udah senioritas Jadi yang kayak gue masih kecil gitu Tapi anak-anak kompet gue udah gede-gede pada main basket Gue cuma nontonin Jadi kalau bola nyemplung di gut, gue yang ngambil Bola masuk rumah orang, gue yang ngambil Nah, itu bagian anak bawang gitu lah Lama-lama, ya mereka udah SMA gue dari SD gue kayak sempet beli bola basket di Duimah jaman dulu berarti di situ main-main jadi dekat rumah gue ada ring gitu tapi ring-ring bener-bener yang kayak jalan umum terus taruh ring disitu, tau orang-orang merubung dari situ streetball beneran, gak pakai sepatu cuy gue juga gak pakai sepatu gak nyeker ya jadikan kayak kulit kaki copot, kuku copot biasa ya dari situ jadi gue gila banget sih jadi yang kayak karena gue juga keluarga gue ya menengah ke bawah ya jadi yang kayak MV action nonton abis itu semua tuh temen-temen gue tuh beres MV action tuh hari Sabtu abis itu langsung ngumpul di lapangan wosok gaya-gayaan semua gitu ya terus keterusan terus yang kayak SMP ya gue di PSKD 1 masuk tim SMA juga tapi yang kayak dari SMP gue udah main-main dulu kalau di dekat rumah gue tuh ada gue main di DB Sunter, DB Pulau Mas ternyata ya senior-senior gue di PSKD 3 ya anak-anak itu jadi ya aman lah gitu iya 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 both Snowflare siass P01 Metro Mini, gue jalan turun, perempatan top jempaka Itu gue mampir dulu disitu biasanya Jadi banyak banget dan gue sekarang masih ada sih Masih oke? Oke 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 Yang oke oke gue taruh album itu masih oke, yang selebihnya gue gak tau kemana Jualan-jualan kalo dijual lagi tinggi tuh? Engga, gue udah cek di backup kayak calus Salah ngumpulin gue Kalo dari gue liat-liat nih Instagramnya Bang Agan Memang lumayan banyak Photoshop pemain NB Boy Karena emang latar backgroundnya juga sulabaskan Tapi lebih banyak Lebronnya nih ko Emang ngepans Lebron atau gimana sih? Thank you, thank you Bukan bukan, karena gue tuh apa ya Gak keren sih menurut gue gimana ya Secara paranya emang kaku kan cuman badak banget Badak banget terus kalo di brewakan gue sekilas mirip Zakir Naik sih Hehehe Hehehe Lebron makasih kecematan dengan brewakan gitu Wah Zakir Naik ya Gue jadikan aja yang kayak Selamat Lebron, Lebaran Lebaran Lebron ya gitu-gitulah Terus alasan kenapa Lebron untuk yang pas Lebaran itu Karena gue liat Kayak tadi gue bilang ya Gue berteman dengan banyak orang Di timeline gue tuh banyak banget yang positif Benci Lebron juga banyak Bukan-bukan masalah Lebron Zakir Naik Oh Zakir Naik ya Hehehe Kadang-kadang dia malah mirip si siapa ya Harden Ngabalin 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 golkan Ya, baik gue kerjain aja gitu Tapi kalo kita ngiranya kan kita juga gak matiin NBA Karena kan emang Lebron pas Cleveland emang banyak banget tuh kok ya musuhnya ya Akhirnya dia pindah ke Lakers jadi ya lumayan Gue gak sebegitunya sih cuman kayak Maksudnya gak gak sampe sefanatik itu sama tim tapi yang kayak Gue cuman ngeliat Wah ini mirip-mirip ya kalo dihubungnya Kayaknya mirip deh Tuhnya kayak di sekitar naik deh Kenapa gak dibikin sih ya Kemarin pas Natal gue liat postingan lo Salah satu tokopolitik juga nih Hmm Hitam putih Hmm Jagoan order baru Pak Hatok Ya Cerita apa tugaan dibalik itu kan? Itu udah lama banget gue ngerjain tuh 2000 berapa tuh 2000 Di bawah 2009 2008 mungkin gue ngerjain itu Gue 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 Gingung apa nih ya artinya nih gitu Enggak enggak Itu gue ngerjain lama tapi gue keluarin lagi belakang-belakangan 3-4 tahun terakhir Karena Pas tiba-tiba ada Dila Haram mengucapkan selamat hari Natal Kayak gitu-gitu Apaan sih gitu Ya 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 Itu tuh pas jamannya apa Om telelet om om telelet om Oh ya 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 Terus yang kayak Ya udah deh Kalo bisa Pak Hatok diajakin Om telelet om Gimana ya kayak gitu ya Terus yang kayak Pak Harto pasti jaman Pak Harto Nah itu kayak gitu-gitu nih kayak Gue suka memainkan-memainkan apa ya Woh kalo jamannya Pak Harto tuh masih oke loh Jadinya kayak Kayak gue bikin aja sekalian tentang Santa Claus gitu Bahwa Pak Harto itu seperti Seolah-olah pernah kayak gitu Jadi gue ada tiga foto Pak Harto yang kayak gitu Yang kayak Dua Santa Claus atau di dalam peraya Natal gitu lah gitu Oh iya gue liat gitu Kita putih juga kan Enggak ya Atau warna Atau warna Ya tapi Itu kesebar juga kok lumayan banyak gitu Tapi kayak Ya berarti Messenger lu kayak sedikit Menyidir atau Ah bukan gue Bukan nyidir bukan per order baru juga Cuma yang kayak Ayo loh Kalo gini berani Kalo gini mengucapkan Hari Natal Dipake Santa Claus itu gimana nih Ya gitu-gitu loh Ya gitu Kita perlu Dari kaca pantal lu nih kan As a pioneer Ini Tahun politik makin panas segala macem Ternyata kita liat Belakangan tuh Di sosmed ada yang Lepas dari head speed segala macem Ada yang Bikin Photoshop tapi untuk Negatif Hmm Yang memecah belah lah segala macem Sampai temen jadi berantem Iya Itu kan gak lucu tuh kan tuh Nah dari menurut lu sendiri Banyak gak sih orang kayak gitu dan Menurut lu gimana tuh Menurut gua tuh kayak Apa ya Lu punya skill Lu punya pengetahuan Tapi gua gak bisa Membawa skill dan pengetahuan lu tuh Ke arah yang oke Itu banyak banget gitu sebenernya Kayak Banyak lah kasus-kasus terlalu banyak Untuk gilasin yang kayak Tiba-tiba ada viral apa Itu jatuh-jatuhannya malah Bukan saatnya bukan sarkas Tapi udah penghinaan sih Kalo menurut gua kayak gitu Ya kayak Ibaratnya kayak Anak kecil kasih pisau Terus dia main berantem-beranteman Temennya Temennya mati gitu Itu kan gitu ya Anak kecil gak bisa bertanggung jawab Nah Orang masih kayak gitu Istilahnya kayak gagap sama teknologi sih Wah Punya dalam genggaman Tau semua Orang-orang sotohnya Semuanya kayak Wah gua tau saudara Karena semua tuh dalam genggaman Tapi ngawur Tapi ngawur Banyak tuh kayak gitu lah Banyak banget Yang gua cemaskan Bukan apa ya Bukan anak muda sih Tapi orang tua sih Yang paling gampang kena tuh Yang kayak Nyokap gua baru Pegang smartphone gitu Eh bang Jangan disini tuh Katanya ada gini Apa sih gitu Terus sering banget gitu Dan yang karyak gua Lebih Lebih Yang banyak kemakan tuh Justru orang-orang tua gitu Orang tua Jadi kayak Gua bikin karya apa Terus masuk ke Karena grup WhatsApp keluarga tuh Lu gak bisa Udah 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 Terus kayak Lu gak tau juga Karena yang nge-share ini Kakek Kakek ini adalah orang baik Tabragama Masa sih nyebarin kabar bawang Berarti bener dong Nah kayak gitu-gitu loh Gak mau percaya aja Padahal kemakan sih Kayak gitu-gitu loh Itu kayak Lu teknologi Semua dalam genggaman Terus ya Lu harus bisa Dengan bijak Menggunakannya sih Kalau menurut gue gitu sih Karena ada orang-orang yang kayak gitu Ya Sikatin aja lah Kayak gitu-gitu lah Ya tadi Seperti yang gua bilang Ini kerjaan kaya lo ternyata udah Banyak yang ngikutin Hmm Ada yang positif Ada yang jadi-jadi juga bahkan Hmm Tapi gak banyak juga Eh gak dikit juga ya Negatif Hmm Ada dampaknya gak sih kan buat itu kan? Gak Karena menurut gue Itu udah resiko gue ya Kayak Gua udah sadar dari awal Ketika gua share Karya gua di sosmed Itu pasti akan Akan di Apa ya Bisa diikuti banyak orang Dan itu secaranya mudah banget gitu Tapi banyak orang-orang bisa Ya udah itu resiko gua Dan yang membedakannya ya Mungkin ya Gua membawa 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 Karya-karya yang Gua bilang meme apa segala ya Gua membawa Ketingkatan yang lebih tinggi aja Gua Memametkan karya-karya gua Di Di ranah seni rupa beneran gitu Next level Next level Plan kedepannya Apa nih Buat mas Bikin album gue Bikin album Oh bukan apa Album Saniwara Radio cuy Album Oke oke Album Saniwara Radio Jadi kayak karya-karya gua yang Apa yang banyak narasi-narasi itu Gua bikin Saniwara Radio Akan tuh Akan tuh Akan rilis tuh Dalam waktu dekat Gua dan Maret Sabi Kita harus bantu promo tuh Bikin Nah kalo gue Menarik Dari sekian banyak publik figure yang lu Bikinin karyanya Ada Satu band gede yang akhirnya lu ketemu Ceritain Metalika Metalika itu Jadi Dulu Awalnya dari konser Metalika itu di Jakarta Kamu ya 2014 2014 Lu Gua liat Twitter itu Semua orang menandak metal 2013 Iya 2012 Soalnya Pak Jokowi masih gubernur Iya Selalu di Trika kan ada yang Hashtag NP Apa No Playing Apa Padahal hari-hari gua tau Gua dengerin apa lah Gua daun What the fuck Gitu-gitu lah Ini emang mendandak metal semua Terus ya Lagi-lagi gua kan orangnya panasan gitu ya Ga mau ketinggalan Gimana caranya Gua bikin cerita lah Jadi yang kayak Waduh Sebagai Gua pernah jadi fotografer tracks Jadi Gua bikin Kurang lebih Real Real lah ya Gua kenal sama Jiong Eiffel Apa segala Sampai akhirnya Jiong Eiffel datang ke Kemayoran Gitu Ke apartemen gua Kita minum gepengan Gitu Habis itu habis Blok-blok gue dihajar Metalhead Oh gitu Yoi Siapa cari sensasi Gini Beramat Gitu Habis itu Ya kayak Gue beberapa Gua sertakan Metallica juga ya Buat di karya-karya Gua gitu Terus yang kayak Satu kali Gua lagi Residensi di Singapur Residensi itu kayak Gua tinggal di Singapur Selama berapa Berapa waktu Untuk bikin karya Di sana Tadinya Gua tuh mau Bikin tentang Sesuatu tentang sejarah Sejarahmu Tempat Pelarian Tan Malaka Apalah waktu di Singapura Berat-berat Gitu Terus dah Kenung gua si Rijal Tanjung Server Server Gun Temennya gua yuk Muntang Metallica Yaudah Gua ikut Rijal Rijal tuh temennya Temennya mereka Temennya ke kamer sama Trujilo Yaudah Tiba-tiba aja gua yang kayak Nonton Lu boleh nonton di situ Gua nontonnya ya Di Samping panggung gitu Yang kayak Posisi Apa ya Posisi paling oke lah gitu ya Udah Balik ya Eh lu buru-buru balik gak kan? Engga kenapa? Ngeri-nggeri sama Metallica Serius lu? Ayo! Kejadian beneran gitu Nah itu bukan foto shoot Photoshop tuh ya Gua gak mau jadi Nah Project Residensi gua itu adalah Gua mau posting Karya-karya gua di Instagram dulu Di blog di Instagram Di Facebook di mana-mana Dan Habis itu gua presentasi Jadi presentasi gua cuma Reverse-reverse liat komen Ih oh my god Ini bener apa enggak sih? Ini bener apa enggak sih? Ya kayak gitu-gitu Jadi gua combine gitu Yang kayak Gyal James Jaffield Mana mungkin sih Ke Chinatown Beli kaos I Love Singapore Atau Last Ulrich Ternyata Demen Pokemon gitu ya Gak mungkin lah Cuman gua bikin Narasi gua tuh Gua bikin begitu Dan gua combine fotonya Ada yang bener ada yang enggak Ada yang enggak Ada yang enggak Poinnya apa? Ya Sekarang Lu ngeliat sesuatu Di handphone lu Please main jangan langsung Telan entah-entah lah Gitu Belum tentu bener Belum tentu bener Kalaupun bener ya Kalaupun bener Untungnya apa buat lu Ketika lu sebarkan Kalaupun gak bener Apa untungnya buat lu Karena sekarang gua liat tuh Banyak banget orang-orang Kayak Pengen selalu jadi yang terdepan Terutama tercepat dalam menyebarkan informasi Nah itu tuh Menurut gua tuh Men tuh Ale-alai banget sih Kayak gitu Ale-alai lah Oke Udah lah Lu Keep aja dulu pelajarin dulu Baru sebar Kayak gitu sih Ya banyak banget sih Kejebak sama kayak gitu Kalo Pak Jokowi udah ketemu? Belum 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 ketemu tuh Bi Pengen tapi Tapi udah di Nampai kupingnya banget lah Pas ini siapa ini Aku mau ketemu dia Sebenernya kalo mau ketemu Mau dong Ya mau aja Jangan asal aman-aman aja Ketemu disuruh Sebutin Jenis-jenis ikan tongkol Kan gak lucu Aly menis-amin 均言 Tengah Medjam Y K K K K K K K K Terima kasih.